I'm invisible Ada banyak banget pertanyaan Inbox sama DM Yang masuk Bahwa penyebab kartu SD Tidak terdeteksi atau tidak terbaca Ini sering banget terjadi Sama orang-orang yang melakukan enkripsi ya Kita akan cari Tahu apa sih penyebabnya Yang pertama itu Sering lepas pasang menyebabkan Lecet pada bagian kuningan Teman-teman pasti tahu dong Yang bagian kuningnya itu Itu rentan sekali Yang namanya terkena debu Atau tergores Jadi pastikan teman-teman menyimpannya Atau mengeluarkan atau memasukkan Kartu SD ke handphone itu dengan hati-hati Seperti ini Jika teman-teman memasukkannya Itu harus perlahan Jangan langsung Tiba-tiba Langsung dimasukkan Seperti itu Bagian kuningnya ini Sangat rentan terkena Gangguan-gangguan Yang bisa menyebabkan Kartu SD itu Tidak terbaca Saat kita pasangkan ke handphone Jadi teman-teman Harus diperhatikan yang ini ya Yang kedua adalah Karena virus Nah seperti yang aku bilang tadi Virus yang terbawa dari aplikasi yang tidak dipindai dahulu Menggunakan antivirus Jadi biasanya ini saat kita mengganti handphone Tapi kita menggunakan kartu SD yang sama Nah biasanya itu kita tidak memindainya dulu Dengan aplikasi antivirus Untuk memasukkan ke hp yang baru Jadi pastikan teman-teman cek Dan pastikan data-data teman itu aman Dari virus Yang ketiga adalah Memory card atau kartu SD yang sudah tua Biasanya Memory card ini Tergantung Ori dan tidaknya Untuk kualitas ketahanannya Jika memory card Berumur lebih dari 5 tahun Bisa terjadi kerusakan Karena setiap jenis memory card Memiliki keawetan yang berbeda-beda Jadi benar ya teman-teman Misalnya nih Kita beli memory card atau kartu SD itu Yang ori Ya otomatis mungkin kita bisa Memakainya bisa lebih lama Atau lebih dari 5 tahun Bakal tetap awet Beda dengan misalnya kita beli yang kawet Tapi itu kembali lagi Tergantung bagaimana teman-teman memakainya Meskipun kita beli yang kawet Tapi kalau kita Menggunakannya dengan cara yang benar Dengan menyimpannya yang baik Pasti juga Bakal kita pakenya lebih lama Jadi itu tergantung lagi Tentang pemakaiannya Karena namanya kartu SD itu Tergantung penggunanya Jika kita memang Bisa hati-hati Dan bisa jaga kartu SD kita Pasti kita akan bisa menggunakannya Lebih dari 5 tahun Karena yang namanya kartu SD Lama kelamaan Performanya akan Semakin menurun Dan bisa jadi Ini jadi salah satu sebab Mengapa kartu SD kita Tidak bisa terbaca Atau terdeteksi Saat kita pasang di handphone Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!